Aku udah sampai di Bandung, tepatnya di toko kue aku dong. Bisnis kue di kalangan artis bertambah lagi pelakonnya. Kali ini pedangdut Cita-Citata yang ikut cari peruntungan membuka toko kue. Untuk bisnis kue perdananya, Cita membeli buka toko di kampung halamannya di Bandung, Jawa Barat. Meski sudah banyak artis yang berbisnis kue, namun pelantun lagu Sakit Nyatu Disini ini, tetap optimis kue jualannya akan laris dibeli konsumen. Lantaran kuenya diklaim memiliki perbedaan rasa dan jenis, plus harga yang terjangkau. Apalagi saat pembukaan ahad kemarin, pembelian datang ke tokonya sangat banyak. Bukan ikut-ikutan, tetapi memang aku sendiri memang pencinta kue. Terus juga buat aku kayak usaha kue memang usaha yang menjanjikan, karena dalam satu hari orang bisa beli lalu habis. Udah gitu aku kan sebagai entertain udah pasti gak selamanya, jadi inginlah mengembangkan usaha. Ya jangan sampai rugi, mudah-mudahan, untung, mudah-mudahan, kalah dan berkah. Menariknya, meski saling bersaing di bisnis kue, namun ternyata para artis saling mendukung dan mempromosikan kue jualan rekannya. Ya, seperti yang dilakukan Saskia Gotik yang ikut mempromosikan bisnis kue Cita-Citata melalui akun media sosialnya. Yeay, finally, akhirnya aku main juga ke tempatnya rumahnya Cita-Citata. Hei, imut, ngapain Anda? Datang langsung disediain. Oke, rasa blueberry. Uh, enaknya tuh disediain. Kalau Cita gak ada yang namanya persaingan, gak ada yang namanya kompetitor, tetapi boleh di-compare kalau rasa Cita udah harganya lebih murah, terus rasanya juga kualitasnya juga bagus dan enak. Dan ketika banyak artis mencari peruntungan membuka toko kue, penyanyi Giselle justru mencoba terjun ke bisnis yang sudah ditinggalkan kalangan artis, yakni membuka restoran dan kafe. Untuk bisnis perdananya, Giselle tidak modal sendiri. Ia bekerja sama dengan tujuh temannya untuk memodali restoran dan kafe yang berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu. Menurut istri Gading Martin ini, restoran dan kafe-nya memiliki konsep yang berbeda. Bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk nongkrong dan bermain. Casarannya pun bukan hanya kaula muda, tapi juga para ibu-ibu modern yang suka nongkrong bersama teman-temannya sambil membawa anak. Parang-parang kayak butuh, aduh meeting nih harus bawa anak nih. Jadi kayak di sini kan bisa sambil gitu. Terutama-tama ibu-ibu kumpul, larisan atau apa aja lah sekedar untuk melakukan waktu sebentar di sini sama teman-teman. Anak-anak pun nggak tersisihkan dengan mereka di sini bisa main dan nggak bosan. Karena untuk di sini emang lumayan lah, harus patungan berbanyak gitu. Suami-suami memang ikut aja lah. Ini bener-bener proyek ibu-ibu. Terus ada yang suka kurma yang manis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!